Intro Hei semuanya, balik lagi di Jari Gila Kali ini Mimin akan membahas seseorang yang bernama si Akselerator Dari aning Toharu Gagakuno Akselerator Dimana para eksper dari kota Akademi diklasifikasikan ke dalam 6 level Dimana level 0 adalah untuk orang yang tidak memiliki kekuatan Sementara level 5 untuk orang yang memiliki kekuatan yang luar biasa Dari beberapa juta eksper yang ada di kota Akademi Hanya 7 dari mereka yang mencapai level 5 Dan peringkat tertinggi di antara mereka dikenal sebagai seorang yang bernama Akselerator Kisah di anim Toharu Gagakuno Akselerator berfokus pada si Akselerator tersebut Seorang eksper level 5 terkuat setelah insiden saat ia mengembangisi Last Order Dengan harga sebaikan besar kekuatannya Dalam masa pemulihan di rumah sakit Akselerator menjalani kehidupan yang relatif tenang Sampai akhirnya menyelamatkan nyawa Estelero Sental Seorang gadis misterius yang membawa foto Last Order Setelahnya Akselerator mendapati dirinya terseret ke dalam konflik baru Oleh sebuah organisasi jahat yang bernama DA Yaitu Diskeplanary Action Yang merencanakan untuk menggunakan Last Order untuk misi berbahaya Kini setelah organisasi tersebut menjalankan rencana mereka dan mengincar Last Order Saatnya eksper terkuat di dunia beserta rekan barunya meluding Last Order dan mempertaruhkan kota Akademi Dan tanpa bahasa basi lagi Kali ini Mimin akan membahas tentang si Akselerator tersebut Ia adalah salah satu eksper level 5 dan nomor 1 terkuat di kota Akademi Saya sangat tertarik dengan karakter tidak biasa seperti ini Karena kekuatan yang sedikit rumit dan karakteristik yang unik Pertama langsung saja kita bahas mengenai powernya terlebih dahulu Kekuatan Akselerator antara lain seperti Vector Chang, Vector Barrier, Momentum, Perubahan Panas, Arus Listrik, Arus Angin Dengan memanipulasi vektor suara, pembalik kuantum seperti membalik arah darah Pendengaran tajam, plasma, dan arah changel mode Kekuatan tersebut tidak lain dari memanipulasi vektornya selain air changel mode-nya Contohnya plasma Energi plasma ini dihasilkan oleh arus angin yang difokuskan ke satu titik Sehingga menghasilkan energi perubahan panas dalam skala besar Dan arus anginnya ini dimanipulasi oleh perubahan vektor pada suara Vector Chang di sini diartikan sebagai perubahan arah objek yang disentuh Dia juga bisa merubah vektor dirinya sendiri Sehingga bisa mempunyai kecepatan gerak dan kelompatan over Dengan menggunakan perhitungan atau kalkulasi dari objek tersebut Mulai dari berat masa, gaya yang diberikan, dan jarak arah dari titik awal ke titik tujuan Konsepnya sama seperti kita melempar objek ke titik tertentu Atau kita melompat ke satu titik Bedanya perhitungan dan akurasi harus lebih detail Untuk memanfaatkan kekuatan seperti ini Mungkin kita harus benar-benar pintar dalam matematik Akselerator juga mempunyai pelindung Seperti dinding transparan di sekeliling tubuhnya Konsepnya seperti dinding pasir milik gara di Naruto Akselerator dapat memantulkan atau menghancurkan objek dengan vektor bariernya Namun sebenarnya bukan itu yang dia lakukan Tetapi dia menggunakan perubahan vektor Dia juga bisa memanipulasi vektor dari suara agar tidak terdengar oleh dirinya Barier ini juga bekerja secara refleks Akselerator tidak perlu kalkulasi terhadap objeknya Atau otomatis Arah perubahan vektornya adalah kembali ke titik awal jika secara refleks Barier secara refleks ini membuat pendengaran akselerator lebih tajam Selain itu barier ini secara refleks menolak sinar ultraviolet dari matahari Sehingga merubah pigment pada rambut dan kulit akselerator Dia akselerator juga bisa memanipulasi momentum Momentum disini maksudnya memanipulasi perpaduan antara kecepatan dan masa Sehingga memiliki efek hancur yang lebih Memanipulasi ini yang dikomponisikan dengan beban vektor ataupun dirinya sendiri Sehingga bisa mengacurkan apapun yang disentuhnya Dan kali ini saya juga akan membahas tentang kelemahannya Kelemahannya disini diperlihatkan paling banyak oleh Kihera Mantan mentor akselerator Jika dilihat kekuatan akselerator itu terlalu imbalanced Bahkan dengan skill atau jurus atau jutsu apapun malah akan berbalik arah Namun ternyata kelemahannya sangat simpel Akselerator dapat mengubah vektor yang dia sentuh Itu artinya kita hanya cukup menghindari objek yang dia kedalikan dan dirinya sendiri Dengan close combat akselerator sedikit lambat Sehingga lebih mudah untuk dihindari Hindari sentuhan tangannya Yang kedua Bariernya sebenarnya bukan dinding mutlak Justru karena cara kerjanya yang membalikkan arah Contohnya Jika kita memukul langsung secara normal ke akselerator Maka di titik awal dinding bariernya Arah tangan kita akan balik arah atau mundur oleh vektornya Jika kita memukul ke arah akselerator Namun di titik awal dinding kita membalik mundur arah tangan kita sendiri Maka otomatis vektornya membalik arah dengan kita Sehingga maju mengenai si akselerator Cukup simpel kan? Yang ketiga Barier dan vektor chang Tidak akan aktif jika dia sedang fokus menghendalikan arus listrik Yang keempat Arus angin Arus angin ini sendiri mesti manipulasi oleh vektor suara Yang kita lakukan hanyalah cukup menghancurkan perhitungan si akseleratornya Dengan menggunakan alat yang dapat menghasilkan suara dan frekuensi tertentu Sehingga perhitungannya hancur Yang lima Oksigen Ya sekuat wajah dia tanpa oksigen dia biasanya bisa mati Ini diperlihatkan ketika melawan misaka klon 10032 Yang mampu memecah oksigen menjadi ozen menggunakan kekuatan elektron Begitu Dan juga kali ini akselerator adalah nama sebutan Dulunya namanya seperti manusia pada umumnya Mungkin nama aslinya asep Dan terima kasih sudah menonton video ini Dan jangan lupa klik like dan subscribe juga ya guys Tentunya di teori gila Dan jika kalian memiliki masukan lain Langsung saja di kolom komentar ya Bye 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 bye